Apa alasan Polda, Papua, menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus kerusuhan Papua? Rekan Desi Fitriani akan melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Desi, apa peran tiga tersangka ini dalam kerusuhan Papua hingga ditetapkan sebagai tersangka? Ya, tiga tersangka baru dalam kasus kerusuhan Papua itu adalah pelaku kerusuhan pada tanggal 20 September 2019 lalu. Nah, kalau VCD sendiri ini adalah perannya yang ditangkap pada tanggal 4 September itu adalah dia melakukan kerusuhan, melakukan pelemparan pada toko Hawaii dan juga menjara barang-barang. Dan dia ditangkap dengan bersekan adanya rekaman pada saat dia melakukan aksi tersebut. Dan juga ditemukan barang bukti ada batu dan juga ada satu karung kaca-kaca pecah. Dan untuk dua tersangka lainnya yang baru saja ditangkap yaitu adalah AG. Ini adalah ketua presidium BEM dari Universitas Teng dan Teknologi. Dan dia ditangkap pada tanggal 2 September lalu. Dia melakukan tindak pidana terhadap negara dan juga membuat keonaran. Dan satu lagi yaitu FK atau FA itu ditangkap di bandara pada hari Jumat kemarin pada tanggal 6 September saat transit dari Surabaya mau menuju ke Yehukima. Dan dia ditangkap di bandara Sentani Kabupaten Jayapura. Dan dia adalah mantan ketua BEM Universitas Jendrawasi. Artinya bahwa kedua pelaku antara AG dan FK ini adalah pelaku daripada ketua aksi mahasiswa yang satu mantan. Dan mereka adalah yang dianggap menggalang untuk melakukan aksi demo. Dan ini keduanya atau ketiganya itu ditangkap pada dasar dari pengembangan 28 tersangka kemarin. Melakukan tindak pidana, kemudian penghinaan lambang negara terhadap pembakaran bendera dan juga melakukan pencurian bersama-sama. Desi, lalu apa alasan Polda Papua masih melakukan sweeping dan menjekal puluhan orang? Ya memang di kawasan Rusunawa tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian timur. Kami juga melihat tadi aparat keamanan dari kepolisian gabungan antara Polda dan Brimob, Polda Papua dan juga beberapa kepolisian melakukan sweeping di kawasan ataupun di Rusunawa Universitas Jendrawasi, Perunas Tijawainah. Dan lokasi ini memang diduga sejak lama menjadikan camp, KMPB dan juga ada beberapa mahasiswa yang ikut terlibat. Dari hasil sweeping tersebut kemudian anak panah, batu dan lainnya kemudian akhirnya keamanan untuk kepolisian membawa 18 orang tersebut untuk dimintai keterangan. Jadi artinya bahwa mereka sepatutnya masih dalam tahap dimintai keterangan. Baik, terima kasih. Desi Fitriani melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.